Assalamualaikum, di video kali ini kita membahas bagaimana cara menampilkan layar handphone Xiaomi di sebuah laptop Nah, untuk laptop yang kita gunakan di sini adalah yang Windows 11 Oke, nggak usah lama lagi, langsung aja kita ke step-nya ya Nah, di laptop-nya di sini kita pastikan untuk terhubung ke sebuah internet Nah, di sini sudah saya hubungkan ke internet dengan jaringan Wi-Fi Nah, untuk langkahnya di sini kita masuk ke menu, ke menu start Kemudian kita pilih di menu setting Kemudian di sini kita pilih system Kemudian kita scroll ke bawah Nah, di sini kita cari yang namanya projecting to PC Nah, kemudian di sini kita klik optional feature Tampilannya akan seperti ini Dan di sini kita pilih view feature Nah, di tampilan ini kita cari yang namanya wireless display Kita ketikan ya Wireless Wireless display Nah, ini sudah ketemu Kita centang di sini Nah, ukurannya 1,52 MB Kita pilih next Dan kita klik add Nah, di sini untuk prosesnya sedang berjalan ya Sedang diunduh atau di download Kita tunggu aja hingga prosesnya selesai Oke, teman-teman di sini untuk prosesnya sudah selesai Nah, di sini ditandai dengan tanda edit ya Yang tadinya adding jadi edit Nah, untuk prosesnya ini cukup lumayan ya Sekitar 5 hingga 10 menit Nah, teman-teman tinggal tunggu aja hingga selesai Nah, kalau sudah selesai seperti ini Langsung aja kita balik ke system Kemudian kita scroll ke bawah Nah, kita klik projecting to PC Nah, maka untuk projecting to PC-nya tampilannya akan seperti ini Nah, di sini kita setting ya Pastikan di sini available everywhere Kemudian untuk hash-nya every time Kemudian di sini record pin Di sini kita pilih network aja Nah, oke jika sudah Langsung aja di sini kita klik launch the wireless display Nah, maka untuk tampilannya akan biru seperti ini Nah, selanjutnya kita akan beralih ke handphone kita Oke, di sini kita ambil untuk handphone yang akan kita proyeksikan Untuk kita tampilkan di laptop Untuk langkah pertama kita pastikan HP kita terhubung Ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan laptop Nah, oke di sini sudah terhubung Selanjutnya kita scroll ke bawah Nah, di sini terdapat menu proyeksi Kita pilih aja Di sini untuk HP-nya mencari pangkat di sekitar Ini sudah terdeksi ya untuk laptopnya Di sini namanya adalah desktop Nah, jika sudah terdeksi langsung aja kita pilih Oke, kita tunggu prosesnya Nah, maka di sini untuk proses proyeksi HP ke laptop sudah berhasil Nah, di sini kita coba ya Untuk scroll HP-nya Kiri Tanan Nah, maka untuk tampilan di layar HP maupun di laptop Akan sama Oke, di sini misalnya kita buka YouTube Oke, di sini misalnya kita miringkan apakah Setup Oke, sama ya Tampilannya akan sama Seperti apa yang kita jelankan pada HP Nah, sekarang kita akan coba ya Apakah kita bisa mengoperasikan si HP ini lewat laptopnya juga Oke, sekarang kita coba untuk scroll-scroll lewat laptopnya ya Nah, di sini ternyata untuk kursornya ini muncul Ini kita operasikan lewat mouse Di laptop Ini saya tanpa menyentuh si HP-nya apakah bisa Oke, ternyata bisa ya Kita operasikan lewat laptop juga Di sini slide kiri Ternyata bisa Sekarang coba kita buka YouTube seperti tadi Oke, ternyata bisa ya Kita operasikan lewat komputernya seperti ini Nah, di sini terlihat kursor ya di laptopnya ini Nah, di sini bisa kita kendalikan juga Misalnya kita di sini play 1 Dan ternyata di sini untuk suaranya juga masuk ya ke laptopnya Jadi, untuk suaranya terhubung ke speaker yang ada di laptop Sehingga di sini untuk suaranya menjadi lebih besar Selanjutnya bagaimana jika kita sudah selesai untuk layar proyeksinya Nah, di sini caranya gampang aja Tinggal kita scroll ke bawah Nah, di sini ada panah kecil ya Kita klik bersenti proyeksi Nah, maka di sini akan terluar secara otomatis Oke, jadi seperti itu ya Teman-teman bisa langsung aja coba cara ini Untuk menghubungkan HP Xiaomi-nya di laptop Windows 11 Oke, mau sampai di sini video kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan klik subscribe yang di bawah Saya sering habis Sampai jumpa di video berikutnya Hubungkan layar HP ke Windows 11 dengan mudah Dan tanpa ribet Terima kasih telah menonton!